Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continued Di video kali ini kita akan membahas kembali dan mengulas Bagaimana cara melakukan pembayaran tagihan dari aplikasi Adagami Melalui aplikasi Mbanking BC Oke disini saya akan mengulas dan untuk step dan caranya seperti ini Untuk tempat terbaru bulan April 2024 Ya disini kita akan login terlebih dahulu ke dalam aplikasi Mbanking BC Menggunakan 6 digit alpanum seperti biasa Oke setelah mengisi 6 digit alpanumnya kemudian pilih login Dan disini kita dilakukan ke halaman selanjutnya Selanjutnya pada aplikasi Adagami nya Kalian tinggal pilih ke menu bayar saja di pojok kanan ya Boleh ke bagian menu di bawah disini Di menu reward pinjaman Kemudian di tagihan yang akan datang disini Tertera-tertera di tanggal 34 2024 Nah disini ya bayar periode ini Kalian klik Oke disini kalian harus melakukan pembayarnya Totalnya 234.000 rupiah Pastikan pembayarnya telah benar Nah disini ya pembayaran yang mendekati Ataupun jika kalian sudah melihat notifikasi seperti ini di atas Kalian tinggal pilih saja di atas Klik bayar segera di pojok kanan Lalu disini untuk tugas selanjutnya Untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pembayaran Menggunakan Mbanking PCA Jadi disini disaran kalian bisa menggunakan aplikasi Ataupun pembayaran virtual akunnya Menggunakan Mbanking dari BNI Nah disini kalian tinggal ambil saja Virtual dari BNI Oke kita akan mengambil Dan disini sudah muncul Lalu tugas selanjutnya Silahkan kalian tinggal pilih kemono M-Transfer di atas ya Di Mono M Banking PCA Pilih kemono M-Transfer Lalu disini pilih kemonoan terbang Disini ya kalian klik Oke lalu pilih saja disini BNI ya Bank Negara Indonesia Kita akan coba cari Nah disini BNI Lalu isikan nomor rekeningnya Yaitu 988 4 Kemudian 4908 Kemudian 9148 Kemudian 4278 Salah selesai Pilih send di pojok kanan atas Oke akan muncul atas namanya Ini ya ada kami Sakila Nah ini atas namanya benar Pastikan sesuai Kemudian pilih ok Dan masukkan pin M-Banking PCA yang kalian miliki Lalu pilih ok Ya disini setelah rekening tersimpan Tugas selanjutnya Pilih ke bagian menu antar bank Di bawah disini Nah antar bank Kemudian kalau pilih M-Bankingnya Yaitu Bank BNI Ya lalu disini Nomor rekening tujuannya Nah disini ya Ada di paling atas Yaitu yang belakangnya 9148 4278 Ini ya 9148 6259 Oh salah bukan ini Jadi kita akan ketikan saja Digit belakangnya 9148 Nah 4278 Ini ya 9148 4278 Oke disini Kalian klik Kemudian kita rekening kalaman selanjutnya Seperti ini Lalu isikan nominal transfer ya Jumlah transfer jumlah uangnya Kalian klik Isikan sama ya Yang sesuai 234.313 Seperti ini 234.313 Lalu pilih oke Nah setelah uangnya disini Layanan transfernya Kalian tinggal ganti saja Gunakan transfer real team ya Nah setelah menggunakan real team Kemudian berita transfernya Dikosongkan saja Tidak apa-apa Lalu pilih send di pojok kanan atas Pastikan disini nominalnya telah benar 234.313 Lalu pilih oke Dan masukkan Pin dari pecah yang kalian miliki Oke Kemudian pilih oke Dan disini akan tunggu Dan disini sudah selesai Rekening telah berhasil di transfer Kita pilih oke Ya disini kita akan kembali ya Kita akan kembali Kita akan refresh Nah disini belum masuk Jadi kita akan tunggu ya Beberapa menit selanjutnya Ya Oke disini sudah Klik saja Saya sudah belum naksi Nah disini Ini ya kode pembayarnya Maka misalnya belum Menerima pembayaran anda Oke kita akan tunggu saja disini Ya sampai pembayarnya hilang Biasanya akan muncul nanti ya Pupra menit selanjutnya Sekarang di jam 9 Lebih 13 menit Kita akan menunggu Beberapa detik Ataupun beberapa menit selanjutnya Oke disini Setelah di refresh Hilang ya Untuk tagiannya Kita cek di rewayat Di atas otomatis Sudah berganti Dan disini sudah terlihat Informasi tagiannya Sudah berganti Di tanggal 3 bulan 5 2024 Jadi begitu Untuk cara melakukan pembayaran Ada kami Melalui aplikasi Mbanking BCA Semoga informasinya Bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton